Gak ada istilah ikan lele gantung, gak ada istilah ikan lele kena penyakit cacar kalau gini mah Soalnya kan longgar banget ya, jadi kayak di sungai ya teman-teman ya Tapi kayaknya sih lebih banyakan disini ya daripada di sungai Soalnya kalau di sungai teman-teman memetakan dalam luasan 4x4 meter yang ada di sungai ya Belum tentu kan, secara menyeluruh itu ada 20 kg ikan lele itu belum tentu Kalau dengan budidaya ikan lele seperti ini bisa jadi iya Karena dibutuhkan kreativitas dari kita juga gitu loh Emang kreativitasnya seperti apa sih kayak gitu Iya kita tanam dulu anzolamikropilanya sampai banyak Di pupuk ya tentunya ya, itu juga kreativitas Pupuk, abis itu muncul jenti-jenti nyamuk kasih ikan lele bibitnya ya kan Terus setiap hari kita harus membersihkan dapur dari sampah-sampahnya Sisa sayur, sisa buah-buahan, sisa nasi, kayak gitu Gak usah peduli lah dengan teori kalau ikan lele harus dikasih pakan yang protein tinggi Gak usah ribet-ribet kayak gitu teman-teman Yang penting pakannya banyak deh ya Lagian ikan ya maksimal cuma 200 Itu kalau dikasih sayur mayuran setiap hari segitu itu ya udah kenyang lah ikannya Apalagi ini juga ada azola mikropilanya kayak gitu Terus lagi bisa juga dikasih makan tikus, cicak, tokek, terus bericot Ya kayak gitu bisa juga nih teman-teman ya Jadi pasti untung teman-teman ya Gak ada istilah gantung Karena ikannya sedikit gitu loh Gak akan banyak, gak akan banyak apa ya namanya ya Gak akan banyak penyakit Kayak kita nih manusia ya Kalau tinggalnya berjubelan itu mudah banget ya tersekan penyakit ya Karena kan menular, ada penyakit yang menular Polusinya semakin tinggi Tapi kalau kita tinggal di desa Terus jarang banget ya teman-teman ya Jarang ya, gak padat Gak banyak polusi ya otomatis ya Kalau di desa ya banyak tanamannya ya Jadi seperti ini dong ya Kolam banyak tanamannya kayak gini Nah itu Meskipun kita makanannya cuma sayur Meskipun makanannya cuma Telok bakar, eh singkong bakar ya Kayak gitu Tapi kan tubuh kita sehat Orangnya juga gede-gede Soal pinter Itu gak selalu dari makanan yang enak Pinter itu bisa diasah Kita dengan banyak membaca buku pengetahuan Bisa jadi pinter Gak peduli ya Orang kota atau orang desanya Udah lah Makasih Bersambung